Apa dulu, kamar Kamar lu murah kan yang gue kasih ya Bini gue yang data, ngamplop bini gue Banyak banget Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Asik jarang jarang tuh gue Ngucap seperti itu Minutemate rasanya Dan gue dikasih sponsornya Minutemate Keren Berjumpa kembali bersama gue Disco Pantera Di Nobarteco Nostalgia bareng teman Disco Pantera Dimana di Episode ini gue akan ngobrol Nostalgia bareng sama Temen gue Dan di episode kali ini sudah kedatangan Chico Jericho Iya Orang paling egois Chico Jericho Badan sempurna, muka sempurna Kalau mau pilih salah satu lah Iya kan Itu juga egois Orang-orang egois lah Kalau mau tuh lu pilih muka Ya udah muka aja gitu Jangan dua-dua aja Kalau kayak instruktur fitness gitu kan adil Lu badan doang udah gitu Jadi maksud lu instruktur fitness gak ada yang ganteng? Gak ada gitu Maksud gue Kalau gak instruktur fitness kebanyakan badan tuh oke lah gitu Jaminan ya Kalau gak orang gak percaya dong mau fitness tempat dia Iya Terus Kalau dua-duanya Kalau lihat Chico kan kayak Wah sih orangnya ganteng ya kan Badan juga oke gitu Jadi kayak Ini maunya apa sih orang gitu Kalau mau tuh kurus aja lah kayak Jangan-jangan berisi Miko Losaputra kotak-kotak gak tuh perutnya? Kalau mau dia tuh Muka ganteng maksimal Badan acceptable lah Buat semua kalangan gitu Kalau gue ngeliatnya itu sih Gosa egois ya Jangan egois lah gitu Kasian yang lain Kasian Ya cukup mengenai Chico Jericho Ini dia Ringo Agus Rahman Lu emang ngelundang Chico Jericho aja sih di bray Kalau kita ngomongin dia lu undang dia aja Ringo Agus Rahman Sayang Bokil Anjir Gue pertama kali Youtube nanti ada ya? Iya Hai guys dong Lu pake hai guys Dengan pembuka Balik lagi Kenapa harus balik lagi Balik lagi terus Balik lagi Gue gak gitu Lu tadi berjumpa kembali ya? Iya Kayaknya bagus lah Balik lagi Hai guys Balik lagi Balik lagi Kesel gue Aku juga emosian gini sih Iya makanya Gue kenal dia Orangnya gak emosian Tiba-tiba dia emosi ya Mungkin karena pandemi Pandemi Puyeng bro Puyeng Kerjaan tipis Lu berasa dong Gue bukan berasa lagi pak Lu Kayaknya kita udah harus jadi orang yang itu Yang positif lah Iya Bumi ini lagi istirahat Iya Hargai bumi ini Di tengah pandemi Bumi beristirahat Bumi ini kembali sehat Tapi finansial kita tidak Tapi hidup gue gimana? Tidak Ajeng Berantakan Casplo Gue kenal Agus ini Gue manggil dia Agus ya Apa? Itu Pertemanan juga sih Berdasarkan pertemanan-pertemanan Iya 2000 Berapa ya Kita Gue saat itu lagi Kita lagi sama-sama gila badminton Iya Iya Itu yang mempertemukan pertama kali gue sama Agus Bener Gue Lagi sering badminton nantang sama temen-temen tebet Karena kan dulu gue jago Jadi gue nantang-nantangin orang Temen gue jago Maksudnya sih Pegaran emang Iya Dia jago Agus lagi sering badminton di Andara Terus gue nantang-nantangin orang gitu Yang kalah bayar lapang Kayak jaman pendekar pada epokan Nantangin pendekar semua Nantangin mana jagoan lo Dulu lo sama Kesit ya? Gue kesit Niko Niko Kalah tuh semua sama Mangi Jadi tiba-tiba Eh si Ringo nih mau Main kesini nih Anak-anak Andara Mau Sparring Oke Udah seru-seruan kita badminton Dulu lo belum jadi disco Pantera tuh ya lo Udah Belum dong Udah Masa udah jadi Setelah itu baru Belum jadi Tapi itu udah project itu Udah ada ya? Udah udah ada Nah terus gue dengar dari temen gue Disco Pantera nih Si Anto tuh main Kece Kayak tampilannya gak ada DJ di sini Iya kan Maksudnya lo ngerokok nggak? Ya Mabok nggak? Ya Narkoba Mungkin masa lalu lo Tapi lo nggak Maksud gue kan kalo DJ atau musisi yang keren tuh Tato lah minimal lah Kader coolnessnya dari situ bisa dilihat Si bertamu dikasih air putih Apaan nih gini? Apaan nih? Lo nggak ada alkohol DJ tuh gitu biasanya Terus gue ngeliat lo kan kayak Ini DJ tapi kok terlalu sopan gitu loh Santri ya? Terlalu Kurang nih kayaknya nih Kasih Santri Paredes Hah? Masih klesetan emosi gue Jadi pada saat itu gue kayak Emang bener ya DJ gitu Sampai akhirnya yang mempertemukan kita kembali Adalah gue survei buat kawinan Oh iya Jadi berawal dari situ kenalnya karena badminton Iya Terus akhirnya Survei kawinan Terus waktu itu mau nikah Gue mau nikah Akhirnya Alhamdulillah dia ingin menikah nih Sama Sabai Iya Terus dia nanya-nanya lah Survei-survei dulu Survei-survei dulu ya Gue lagi main dimana dia nyamperin God bless mahal Terus Band-band yang keren-keren tuh mahal-mahal Wah hancur mahal ya Terus gue cari yang band-band indie deh Katanya kalo indie kan Biasanya gak mahal-mahal Iya 20 jutaan dulu 20 jutaan dulu Kasih kopi Suruh mainnya senjak Harga temen aja 25 juta tuh Temen tuh band dulu tuh Band-band indie pada masa ini Gak masuk Gue cari yang duo lah Biar kamarnya tuh bisa satu gitu Gue sewain Pas di Bali kan Iya Dia nikah di Bali nih Terus Kata temen gue Lu disco Pantera aja Murah bro ya harga temen Wah Itu siapa sih yang bilang Lupa gue lupa Siapa yang nyarani Kayaknya Bowo dah Atau Mang II Pokoknya kita liat lu main dulu Itu di SCBD Ternyata Ngobrol-ngobrol Kenalin sama Deboy Manager lu Pas gue liat Berapa ya kalo harga temen buat ke Bali Nanti di Balinya ya tiket Gue Sediain Terus Apa Dulu Kamar Kamar lu murah kan yang gue kasih ya Lupa gue kamar Kan gue gak ngecek harga kamarnya 300 ribu aku gue kasih Lumayan lah itu Lumayan Mewah kok 300 ribu bisa mewah Terus akhirnya harga masuk nih Di gua Wah Lu minta dua lagi sama cewek lu dulu Oh ya Tiketnya Gue ngarepin dia doang yang berangkat Karena ulang tahun Oh dia ulang tahun Ya udah Takutnya gak diijinin Gue berangkat di hari ulang tahun Ntar lu bela-belain Tapi gak apa-apa gue ngerti lah Kalo ke Bali kan Harus ada pasangan lah Gak ngerti juga Gak ngerti juga sama dia Bubar Ternyata bubar Nikatnya gak sama dia Udah diajak ke Bali Aduh Kenapa mantan-mantan itu ya Kalo kita ngitung-ngitung duit Yang udah keluar buat mereka tuh ya Lanjut Ya akhirnya Udah Akhirnya Disko Pantera main di kawinan gue Dan Sebagai penutup dari Serangkaian kawinan semuanya Tamu happy Ya kan Kan Kita masih inget dulu Vincent tidak sadarkan diri Omes juga tidak sadarkan diri Semuanya lah ya Desta apa Semuanya Tidak sadarkan diri Berkat lu Makanya Vincent paling Paling gak bisa ditanya Lu momen lu Kalo dibandingin Momen nikahan Agus Lebih seru mana Sama nikahnya si Siapa gitu Yang inilah Soalnya waktu Agus Gue gak inget apa-apa Dia kayak gitu emang Waktu kawinan lu sih Gue gak inget apa-apa Gue gak tau datang apaan Iya keren 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 Gitu Jadi pertemanan dari situ mulai Kemudian Kami bertumbuh bareng ya Tumbuh secara perkawinan Iya Tumbuh kawinan Tumbuh anak Ya segenerasi Anak kita Iya Tuker-tuker info Bayi Barang-barang bayi Lebih positif sih Kita lebih kayak Jadi makin bapak-bapaknya kelihatan Iya Lebih karena anak sih Kita tukeran info anak Stroller yang bagus Terus Wah gak anak muda Zaman sekarang lah Yang hype-nya apa Kita ngobrolin Kita ngobrolinnya Barang-barang anak sih Wah banget Jadi dari awal itu Justru jadi semakin Sering main barengnya Momennya itu tuh Gara-gara kawinan Iya bener Jadi gue jadi sering Nginep Bener Datang ke rumah Sabai tuh Sabai lagi hamil biorka Mantan lu dulu curhat Waktu putus Dia mau Balik lagi Curhat ke gue dulu Iya bangsat Enggak Pertemanannya itu Berdasarkan itu Jadi gue dari Dulu kan posisi gue ditengah kan Mantan lu Dan lu Gitu Ternyata Mantan lu Curhat gimana caranya Mendapatkan lu kembali Dan akhirnya gue kayak Ya susah ya Kalau anaknya lagi Gak mau Tapi lu keren disitu Lu cuek aja Ya gue berharap sih bisa jadi kayak lu lah dulu Gak tergoyahkan Gak tergoyahkan Dan akhirnya Lu nikah sama Vio Gue gak dateng Oh iya Waktu itu yang dateng Sabai Sabai Kok kerja waktu itu Lu dadakan Lu dadakan kan kawinnya Enggak dong Gak ada persiapan berapa Oh iya cuman gak jauh-jauh hari banget Ya jadinya Bini gue yang dateng Ngamplop bini gue Banyak waktu itu Oh iya kan Ngamplop banyak lah Lumayan lah bini gue Bangsat Mana gue tau yang lu bukain Emang dia gak pake nama dari Sabai Ada orang nikahan pake nama Ih banyak tau temen-temen gue pake nama Desa aja 350 ribu ke gue Ada namanya 320 Gue masih inget banget Dia 350 ribu Apa sih itu orang ya? Maksudnya dia harusnya liat lah kawinan gue Abisnya berapa gitu Terus dia ngasih pake nama dari desa 350 ribu Kan dia artis maksud gue Lu parah lu dad Minimal tuh 5 juta lah gitu Wah dad parah lu dad 350 ribu Lu gitu lu makan minumnya paling banyak gue beratin Gue satu packsnya aja berapa ya buat dia Sampai gak sadar Wih dia nikmatinnya Kalo Sabai tuh harusnya Pasti nama lah nama gue Atau nama Sabai lumayan Aduh sorry ya ba ya Gue kebeli nih kayak gini-gini Oh iya ini dari kawinan Dari amplop-amplop gue nih Amplop-amplop gue pasti Thank you lah Sabai lah Iya ya Thank you ba ya Dan akhirnya memang yang paling memorable Thank you Kalo paling memorable sih kawinan gue lu yang main Dari situ nama Disko Pantera buat gue bukan artinya bukan sebuah hanya DJ dunia hiburan doang Tapi juga masuk ke lingkaran persaudaraan gue Gila dianggap saudara sama Agus tuh Enggak sih Itu sih Istilahnya kalo lu ketabrakan lu butuh darah tuh Gue orang maju pertama untuk pake darah gue Walaupun beda Golong darahnya gue O Gue O Lu bisa meninggal dong Jangan-jangan Gue A Gak bisa Gak bisa Gak bisa Tapi gue niatnya udah gitu Nihatnya udah rasanya dok Paling gak Lu udah pasti akan ada di paling depan Garda paling depannya Gue itu pasti itu Kalo lu motor lumogok gue yang stutin Anjing Gue juga pernah Brotherhood stut Nah juga gue motor lumogok Gue towing Gak tau ya karbensinya habis Anak motor banget gue ya Motor gue lagi waktu itu Motor gue iya gue pake tuh Sorry sorry gue minta maaf Iya gue minta maaf Ternyata indikator bensin dia kan mati ya Iya bener Iya kan Gue gak tau itu ternyata bensinnya gak ada Bener 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 Pokoknya anjing ini kok motor mati ya Gue buka tanki Masih ada nih Gue kocrek-kocrekin Akhirnya masih ada Kenapa ya Abis ya Gue nyalain lagi Eh bisa nih jalan Baru berapa meter Udah kok mati lagi Udah lah Cuman gue yang minjemin motor Dalam gak kondisi yang bagus Ke temen Ke brother tuh cuman gue Orang lain gak mau kan Kalo eh minjem motor lu Aduh motor gue tuh Ininya gak enak kan Masih lokas tal ya Masih gitu-gitu kan Kalo ngerang Udah gue gak enak nih Terus kayak Motor gue gak enak Buat dibawanya Jangan deh Jangan dipinjem Kalo lu pinjemin aja Sikat Kalo kondisi tadi Bensin sensor gak nyala Ambil toh Gitu Kan kalo mogok lu yang susah Iya Benerin lah kalo bisa Gitu Gue kan tau bayar DJ lu berapa Sikat Wah Gue tepon towing Sikat Gue towing Waktu itu gue masih ada bengkel kan Iya Sikat Nyampe Wah Pak Kanto Tau free Ini mah karena bensinnya abis Lagi Lu kalo minjem motor orang Gak lu isiin bensin Pelit banget lu Gue isiin Biasanya gue isiin Cuman gue gak tau itu Karena gue buka masih ada Bukan bensin Itu mah standar Udah standar banget lah Kalo lu minjem motor orang Iya Minimal isiin bensinnya lah Gitu Pertamax ya Minimal Iya dong Pertamax dong Kan gue pernah ngisi Pertamax Plus lu omelin Karena kemahalan gue juga Gak mau Gak mau Jangan lah Itu gue aja mumpung Lu ngapain isiin Pertamax Terus jangan Itu mesin lu panas Iya gue adil Pertamax aja Adil Kan gue gak tau lu sekaya itu Kalo lu kayak Lu tau sih ya Iya istiin Pertamax turbo bro Gitu Apa lagi ya bre Hmm Rasa jeruknya Berasa ya Mingat nih Sponsor Sponsor ya Sponsor Apalagi Banyak banget gue kenangan-kenangan sama dia yang Brengsek-brengsek Lu banyak banget Banyak-banyak Ya Kita kalo sebulan tuh harus ketemu lah ya Iya Lu main ke rumah gue Iya Terus kita teleponan Iya Kita curhat tentang pandemi ini aja udah Berapa kali Anci Sampai kita bikin sempet ada program namanya Babak Gula Babak Gula Tebak-tebak lagu lama Terus Wah ini pandemi ini Kesian temen-temen pada kerja di rumah Kita stress Bikin yuk gini 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 Bikin namanya Tete Gula ya Awalnya Awalnya Tete Gula Cuman kan terlalu seksis lah Tete Gula lucu nih Terlalu seksis lah takutnya Cuman kok dari namanya takutnya Saru jorok banget gitu Saru nih Udah ganti aja Jadi toket gula Oh enggak 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 Jadi Babak Gula Iya Tebak-tebak lagu lama Itu dia waktu itu Terima kasih yang udah pernah ikutan ya Terima kasih ya yang udah pernah ikutan Yang pada Pada minta lagi katanya Oh nanti nanti kita buat Babak Gula 2.0 Kita akan buat lagi Karena ada PSBB lagi nih Banyak yang kerja di rumah lagi katanya Pas nanti kita akan buat lagi ya Kita akan buat lagi Awas lu kalo ga ikutan Udah minta-minta Terus lu ga ikutan Curhat-curhatan Curhat Iya Wah gimana nih Udah sering lah Selalu lah Pokoknya di Kita selalu ketemu di titik terendah lah Setiap ada titik terendah tuh kita pasti ngobrol Sebenernya lu tuh bukan temen yang positif banget ya Kalo pikir-pikir ketemunya titik terendah Titik terendah lu apa kapan Lu kan artis terkenal gila Ambasador dari sebuah brand otomotif Brand apalagi Jangan sebutin lah Oh iya sorry sorry Gak enak lah nanti Ini isinya tentang Apa Kesombongan gitu Iya ya Ini kan bukan youtube-youtube yang pamer-pamer baru Berapa isi rekening lu Oh iya iya Ada tuh isi rekening lu Tangan kanan memberi tangan kiri merekam Ini kan bukan juga kan Bukan kayak gitu kan isi ini Iya 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 Wajar-wajar aja Ih kapan ada titik terendah Oh dia titik terendah sempet Aneh ya Lu kawin aja kan lu Gak ada duit pas kawin Oh iya makanya gue ambil sinetron dulu Makanya dia lu ngambil sinetron Iya gue ambil sinetron Bele-bele Karena dia adalah orang Gue ada beberapa temen yang terlibat di dunia persyutingan ya Entertainment di dunia persyutingan Yang setau gue gak pernah mau ngambil job sinetron Oh kenapa? Kok mereka gak mau? Ya lu kan termasuk dulu salah satunya Gue Salah satunya lu kan Lu gak pernah ngambil sinetron sebelumnya Bukan gak pernah Cuman karena Sinetron itu jam kerjanya Nah Gila-gila Ya Dengan alasan apapun Tapi ada beberapa temen gue Kayak lu dulu gak pernah Si Pia Prisional Setyon tuh juga Dia gak mau ngambil sinetron Gue gak tau dengan alasan yang sama mungkin dengan lu Gue bukan Jam kerja mungkin Ya jam kerja Kalau gue jam kerjanya kadang repotkan Kayaknya begitu Salah satunya lu juga nih Tiba-tiba Dia ngambil sinetron Karena gue butuh duit kali Ternyata ya itu Karena Mertua gue mengharuskan gue kawinnya di Bali Di Bali Karena tinggalnya di Bali Ya Jadi Dia dapet jodoh orang Bali Ya dan gue Ambil sinetron Makanya dia ambil sinetron Kita lihat pandemi ini berapa lama Kalau makin lama lagi ntar gue ambil lagi Sinetron lagi Ya Saya lah ya Saya butuh duit juga Iya Gue juga sih kalau ada sinetron Sikat aja lah rai Masalahnya gak di nawarin gue Gak di nawarin gue sinetron Pandemi Pemerintah yang Lini Perbisnisan kita kan Prioritas terakhir nih gitu Apa Dunia Entertainment itu Prioritas terakhir pemerintah Industri kreatif katanya Wow Prioritas terakhir sekali Aduh anjay ngomong Ini lagi curhat-curhat itu lagi Emosi ya dia Emosi Apa lagi ya Kebanyakan itu sih Gue Mengenal sosok Anto ini adalah Sosok yang Ngomongin lagu lama enak Kita kadang sejalan dengan lagu-lagu lama Terus kan Karena gak jauh juga Masa yang kita ngomongin Iya Karena gue ngeliat Tipe orang itu sama Biasanya dari jenis musik yang didengarkan Hmm gitu Lo oke Kita gak pernah ngekotok-kotokin musik Apakah nih musik Gue harus musik ini doang Harus Cuman dengerin deadcore Gue harus yang Sidestream banget Gak mau yang mainstream Gak juga Apapun yang enak ya Kita dengerin aja Gue anaknya SG Gue maunya yang Dengerin musiknya yang gini Gue senja dan kopi Gue gak gitu juga sih Jadi ya Nyambung lah disitu gue nyambung gitu Dan kalo Melahirkan sama-sama ngasih kado Gue ntar aja ngelahirin bini gue Anjir Lu siapin lah tuh kado Lu pikirin tuh apa tuh Anjir iya juga ya Gak harus alat-alat bayi lah Apa sepeda boleh Wah aduh buat bapaknya ya Apalah apa aja lah Skateboard lah Gue orangnya nerima Skateboard Buat anak gue doang ya Gak usah gak usah Jangan skateboard Apalah Ya Kopi-kopi boleh buat ininya Apa mesin kopi itu tuh Yang Itu juga boleh tuh Gue mau tuh punya itu di rumah Buat bapaknya ya Gue mau Gue mau itu kan Gue mau Bray Nih Apalagi ya Lu kan nyiapin list pertanyaan Gak ada gue Karena memang ini adalah Gak ada Gak ada Gak ada Memang ini kan Kita cuma cerita-cerita nostalgia pertemanan aja Gitu Di episode Nobar Teko ini itu Apa ya Kejadian-kejadian yang memorable Peristiwa-peristiwa yang Wah tak terlupakan Atau yang paling diinget Itu Masih kawinan itu Kawinan-kawinan gue Gimana lo mau dibayar Seper sepuluh Dari bayaran lo Biasanya Iya Gitu Ya Temen namanya juga Keren Tapi itu memang yang termasuk Ya itu Karena itu adalah titik menurut gue Titik Karena setelah itu Beneran jadi sering main bareng Iya Main motor kita bareng Motor Ya itu gue jadi sering nginep di rumah dia Iya Main motor bareng Bini gue juga curhat sama lo Iya Wah Suami gue Pasti dia Iya kan curhat Tapi bini gue bahagia-bahagia aja nih Kamu gue kayaknya Dan gue gak Bersyukur Gue sering banget Kadang-kadang Kebangun malem gitu Ngeliat istri gue lagi sujud syukur gitu Kayak Kenapa nye Jadi bersyukur Karena dapet suami yang Yang membahagiakan dia Iya Istri gue tuh lebih sering sujud syukur gitu Kayak Lu gak liat dia nitikin air mata Iya Kadang-kadang kalo gue tidur Nangis Dia lagi ngeliat jam 3 pagi gitu Dia bangun cuma ngeliat buka gue doang gitu Kayaknya Wah Mensyukuri gitu Jadi gue Thank you lah Mensyukuri hidupnya ya Mensyukuri hidupnya Syukur lo bayi Mungkin dia gak punya berlebihan materi apa gimana Tapi Dia bahagia lah Dia bahagia Amin Sestiri gue tuh bahagia Baik banget sih dia Kagum gue Kagum gue Gue lebih kagum Gue juga akhirnya gue kagum banget sama dia Kok bisa ya Kok mau ya Nemu aja si anjing ini Kayak nyari Buat yang nyari adeknya Gue jebak dulu Sabai punya adek kayaknya Ada Laki adeknya Gak modelan begitu Udah gak ada lagi Jebak bro Gue jebak Gue ngaku hamil lu sama Sabai Dia gak ada pilihan buat Ya udahlah lu kawinin gue Tau tanggung jawab Tapi dia mau nikahin gue Anjing Padahal Iya ya lu sebelum sama Sabai kan Tepat sebelum sama Sabai lu Yang nama lu banget Sebelum sama Sabai Yang nama lu Tadi bahas mantan gue Gapapa Tapi kan mantan lu Siapa tau gak Kan dia masih sakit hati sama lu Jadi kan Kalo gue kan putus baik-baik Lu sama mantan gue Siapa tau dia mau masih nonton Kalo lu kan putus Lu tau dari mana Lu tau dari mana Lu tau dari mana dia gak sakit hati Siapa Lu tau dari mana Bahagia sama yang sekarang Gak maksudnya Kalo lu kan Kalo mantan lu kan udah pengen jauh-jauh dari Dari lu lah Pokoknya ada lu dikit Dia gak mau Barang-barang peringgalan lu dibakar Gitu-gitu kan Jadi gak akan ditonton sama dia Kalo gue kan putus baik-baik Siapa tau nanti mantan gue liat Malu dong Masa sih Eh Kenapa jadi panjang ini Anjing lo Yang panjang-panjang banget Udah Ya anjing Dari gue di skakter Suara matanya Bang Kayak dia baru gue itu doang Langsung Tapi gue gini sih Ini buat temen-temen yang mau kawin ya Gue merasakan kayak Banyak orang mengandalkan acara kawinan Supaya meriah itu band Dan jujur aja band-band itu biasanya terdiri lebih dari dua orang Minimal tiga Melodi core aja tiga tuh Bass, gitar Yang main Band-band akustik aja Band-band akustik aja Dua lah Minimal dua ya Satu kayaknya kurang semarak gitu Kan lu juga butuh semarak Lu panggil disco Pantera lah Satu orang bisa menyemarakan suasana Menurut gue Lu hire disco Pantera Lu bisa gak harus Terus sewa band Sewa Alat Alat lagi Karena gue bawa alat sendiri Bawa alat sendiri Udah semuanya Iya Udah semuanya Jadi walaupun Lu mau kawin Lu inget disco Pantera Karena berhasil Karena berhasil ya Kalo band Lima orang Wah lu bayang Kamarnya aja kan lima orang Minimal tiga Tiga Ya kan Belum lagi kadang Kalo bawa pasangan yang masih masuk Lu harus lima Kalo disco Pantera enak Anaknya masih kecil-kecil Lu ngel-sewain kamar satu Muat semuanya Disco Pantera Langsungnya berempat gue, bini gue, anak gue Satu kamar Satu kamar Begitu Jadi enak lah Disco Pantera sih Saran gue buat Menyemarkan kawinan gue Disco Pantera Thank you ya Kahitna tuh mahal tuh Ya bener Tapi kawinan sekarang Yang kawinan orang kaya kan Manggilnya Kahitna Gue mangil Kalo Kahitna kamar aja kan Gak mungkin dong Mas Heidi disatuin sama Mas siapa gitu kan Cuma si Ovi Gak mungkin satu kamar sendiri-sendiri dong Itu udah berapa tuh Sembilan kamar berarti Itu baru member band Member band Crew Rotman Crew Kalo lo kaya boleh tuh Gue juga dulu pengennya Kahitna Pengennya Kahitna ya Tapi Disco Pantera harganya lebih Lebih asik Kalo lo jadi Kahitna nih Dengan bayaran lo Kahitna Aduh apaan tuh Dengan lo Bayaran lo Kahitna nih Lo ngundang gue Kayaknya gue bisa 3 hari 3 malem Mbak Bray My God 3 hari 3 malem Iya Biayanya Kahitna tuh Lo kasih ke gue Kayaknya 3 hari 3 malem Di pandemi ini bisa sebulan Bray Hotel lagi pada murah-murah di Bali Terima kasih ya Eh Siapa suruh berhenti? Terus Disco Pantera bisa mainin lagu Kahitna Oh Kayaknya Bisa Bisa Tinggal Maunya apa Lo bisa request kadang-kadang Nah ya Kalo request gak Tapi waktu itu pada request akhirnya BM Pada BM Ada yang minta lagu Anak-anak yang so biasa ke klub tuh Biasa Ada lagu yang kencangan dikit Wajii Biasanya hacep nih orang nih Gitu minta lagu yang kencangan Wah gawat lah Tapi seru tuh kawinannya tuh seru banget Sampai Gua sadar lagi kan Sadar Gua sadar Abis tuh waksanya trend gua Karena yang lain seru banget padaku Seru Nyebur-nyebur ke kolam Wah nyanyi-nyanyi padaku Pada seru Sampai ada yang Gatau main gitar gak jelas Gua yang sadar doang gua kayaknya Oh iya kan lo Sampai pada jebur-jebur Air kolam Nyiprat-nyiprat ke alat gua Gua sendiri yang geser meja Gua pengen bantu lu Tapi kan gua gak ngerti Gua gak ngerti Ter Itu mejanya gede banget ya Dari kayu jati ya Itu gua geser sendiri Kalo sampe kena kan Gua bayar lu aja kan Udah berapa Ter kalo kena Gua harus ganti alat lu berapa Sedangkan kan lu tau Maksudnya dari hasil angpawan Anak-anak kan gak sebanyak itu Euphoria Adanya 350 ribu Disebutin lagi Daddy tuh ya Kalo misal minimal sejuta Oke lah Gua bisa tuh Euphoria semuanya Cemacem Brengsek Tapi seru Seru itu Seru banget Makasih ya Terima kasih Terima kasih banget Lu udah ngasih gua Kesempatan lah Buat menghibur tamu-tamu nikahnya Terima kasih Kita udah gak pernah Badmintonan bareng Apa? Badminton bareng Capek Terakhir lu Badminton gak ngajak gua Oh iya Karena waktu itu kan Gua ngikut orang Oh iya Dan gua juga udah gak jago lagi Karena pasangan gua udah ganti Kalo Pasangan gua masih yang lama Dan situ akhirnya terbukti Yang jago bukan lu ya Bukan gua Yang jago sebenernya pasangan lu Gua cuma pas sombongnya doang Pas menang Gua yang lagihin Bayar lapang lu ya Itu gua Itu gua tuh Apa lagi ya bre Lu gak bener-bener gak menyiapin Nggak ada Gua cuma kita Terbuai Dengan apa ya Momen-momen yang Dan kalo Kapan pertemanan ini Akan berlangsung Gua harap pertemanan ini Akan berlangsung selamanya Amin Karena lu juga adalah orang Yang jadi panutan gua Dalam bapak dua anak Kan gua mau Dua anak ya Gua adalah panutan Karena gua ngeliat Wah Anto luar biasa nih Sama Vio juga ngurus anak Itu udah jadi contoh kita Terus Kita harus sampai tua lah Amin Sampai berteman sampai tua Sampai akhirnya ntar Anak-anak kita tuh yang main bareng Ya Di generasi berikutnya Terus kita harus Sering celah-celahin orang Yang norak-norak Buat kita Kita juga harus Gila itu kan pertemanan kita tuh Oh iya Kita biasanya nyelahin orang-orang Yang norak versi kita aja Bukan berarti kita Enggak norak Enggak Kita juga norak gitu Cuman yang versi kita Ada lagi lah gitu Cela-celah-celahin Yang pamer-pamer itu lah Hahaha Yang gitu ya Biasanya kita celah-celahin Gitu Ya Kalo gue yang gue Tau Agus ini Dia Wah gila Baiknya tuh Waduh Putar-putar balik ya Iya Nggak ngerti lagi gue Baik banget dia Parah Jadi orang tuh Baiknya bener-bener baik banget ya Gue yakin nanti kita punya jalan Karena pertemanan kita sampai segininya Gue yakin nanti kita ke arah Misalnya nanti Arahnya udah agamis Kayaknya bareng deh kita Kayaknya guru kita sama nih Kayaknya ya Kayaknya Sampai bareng lah gitu Bareng gitu Enggak sendiri-sendiri Tiba-tiba Wah lu berubah lu Enggak pasti kita berubahnya bareng Kok lu sendiri sih Ininya Iya Tiba-tiba Pake Jenggo tuh segini sendiri Nggak ngajak gue merah jenggo tuh Ya nggak harus itu juga Tapi maksudnya Pasti kita bareng lah Sealiran lah Kita sealiran Karena kita banyak memandang itu juga sama Biasanya Udah tuh gue nggak berani ngomongin Iya Nggak berani gue Astaga Apa lagi ya bray? Yang memorable Liburan udah sering banget Liburan bareng Kita ke Bali pernah Kemarin terakhir Pulau Sri Dua kali ya Dua kali Dua kali Baru sama lu dua kali ke Bali Pokoknya apa ya Yang Kalau dibilang memorable Karena kita ketemu terus Jadinya Iya Lu tuh udah bukan sesuatu yang untuk dikenang lagi Iya Karena sesering itu ya Bener Kecuali kalau memang Yang jarang Kalau lu nggak ada tuh baru nih Kita perkiranya yang paling memorable apa Mungkin ada Lu masih hidup bray Kita masih temenan Jadi Ya Kalau gue ngelihatnya Lu tuh sosok yang Lu tuh hebat ya Maksudnya lu tuh kuat iman gitu loh Kalau Kalau ya kayak tadi Lu nggak minum Lu nggak rokok Lu nggak ini Jadi kalau misalnya berteman sama lu tuh Pasti positif Bini gue Kalau misalnya gue jalan sama lu Pasti Percaya aja Nggak akan dibawa yang Aneh-aneh gitu Terus lu juga Padahal gue ajak lu jadi online Waktu itu kan Agak Itu jadi bola Jadi bola Jadi bola Kalau itu nggak apa-apa Enggak lah Kalau yang kita suka kan lagi menang mulu Oh iya iya Ya Sama kita Jarang Inilah Bini gue tuh percaya lah Salah satu orang yang percaya Kalau gue main sama siapa Bini gue sama lu juga Salah satunya Nggak bakal macem-macem sama dia nih Ya Tenang lah Jadi buat siapa Kalau ada yang nonton Yang khawatir lakinya Lingkaran pertemanannya bahaya Suruh temenan sama Disko Pantero Aman 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 Dua main perempuan aja nggak Cenderung membosankan ya Cenderung membosankan ya Tapi lu pernah main perempuan nggak sih Main perempuan gue Oh anjing Mabuk judi minum-minum Main perempuan Oh anjing nggak tau Kau nggak main perempuan ya Tai lah Enggak maksudnya nggak Iya jadi Gue nggak pernah lihat dia Atau dia bisa katakan pengalamannya Kayak main perempuan Nggak nggak Dia nggak Baik-baik Jadi aman Aman Cenderung membosankan Paling ketemu makan Iya Ngopi Emang nggak ada sesuatu yang special banget ya Iya Bukan hobi apa Naik bingung bareng gitu Iya Apa terus gue pernah mau jatuh Lu tolongin Iya Nggak ada gitu-gitu Biasa aja Biasa aja Tapi masih berteman Iya Ya mungkin gitu kak ya Pertemanannya normal tuh Kayak gitulah Iya Pertemanan normal kayak gitu Jadi gue berharap emang ini Tiap tahun pasti Ada momen Book ber Kecuali tahun ini ya Kecuali tahun ini biasa aja Kecuali tahun ini Kita bunga puasa bareng-bareng Bener Mau main bareng tuh penting ya Maksudnya kalau anak musuhan Orang tua juga bisa nggak ada Jadi awkward Gara-gara anak Karena anak kayak nggak ini Tapi lumayan sejauh ini Si Biorkan Narvino juga Cocok-cocok aja Walaupun beda Beda terpaut usia ya Beda berapa tuh Setahun atau dua tahun Kalau pertemanan kan harus sedeket Kayaknya tuker-tukeran selan dalem Nggak nyampe gitu sih kita Nggak nggak Cuma segitu Cuma nggak perlu segitu Tapi Ya udah lumayan lah Pertemanan kita udah lumayan 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 lah Paling tidak Jadi ada di isir Itu dia kan Gua pernah bahas juga Di Noberteko sebelumnya Di episode yang mana Gua lupa Yang bahwa Semakin bertambah usia Biasanya Lingkaran pertemanan akan Semakin mengecil Betul Iya nggak sih? Iya kalau dulu masih muda kan Wah Iya orang main sana Masih ini Sekarang Iya nggak sih Sekarang ya pasti Lu lagi 4L ya lu lagi Liburan-liburan sama lu lagi Iya sama dia lagi Gitu Nah Agus ini termasuk salah satunya Lingkaran goyang itu Thank you top Thank you Agus ya Iya sama-sama Bulir-bulirnya Bulir-bulirnya kerasa loh Beda sama minuman jeruk lain Wah Jeruk asli yang dibeli dari Kepami Emang iya? Enggak tau Emang iya? Enggak sama Pasuknya Beneran Ini pasuk Tapi kok kebalik dia? Oh iya iya Buat teman-teman yang punya perusahaan Yang mau sponsorin Agar YouTube ini Silahkan langsung hubungin Anto ya Iya Bisa langsung Sponsornya belum? Belum Oh berarti masih murah dong? Masih masih Sponsor-sponsor awal yang bisa Minimal buat bea produksi lah Biar bisa gue ngasih makan Oh iya Tim gua Ngomong rokok mandi kan lu merokokkan semua Cover lah itu Sponsor awal-awal yang masuk Biasanya gak lebih mahal lah Harga belum ada patokan ya Belum ada Belum ada Ngobrol lah ngobrol Enggak kayak gimana Jadi kebayangan nanti kalo misalnya ada sponsor yang lihat Ini barang-barang Lucy Disini Gletak-gletak Apapun bisa nih Ini emang space gue sediain buat Kosong nih karena waktu itu Buat berenak Buat makanan Sambil misalnya produknya biskuit Ngang-ngang tuh sambil Ini apa ya Enak Enak Soft sell banget kan Apakah harus makanan sama minuman? Enggak juga Enggak harus Apa aja Apa mainan anak Lu punya perusahaan catur Apa bisa Kompor, microwave Bisa Bisa Nanti Anto sama tamunya ngobrol lah Ambil masak kue Manasin popcorn Manasin popcorn Yang gitu-gitulah Gelang-gelang kalo Baju pakaian gitu Bisa Bisa Ntar gue pake disini Sambil ngobrol sama tamu gue Murah-murah Soft sell Gak hard sell Sekarang banyak orang yang gak suka Bener Itu soft sell kok Enak lah Masuknya soft banget kan Soft soft Nyobain Ngobrol Gak usah disebut Gak usah disebutin mereknya Cuman ngobrol Merknya gini Gak akan disebut mereknya Bener Enak juga ya Enak juga Aduh Gak usah disebut Gak usah disebut Kita paham kok Dengan industri itu Kita paham Pinter Nanti pembawaannya Gak nyadar yang nonton Coba-coba Gitu Gua gak ngerti lagi Gua Gua Thank you Bray ya Ada lagi gak Bray? Takutin nanti berlebihan Oh iya bener-bener Gitu Iya kan Soalnya suka ada Oh saya kenal ya dari dulu ke look Terus nangis-nangis Padahal kehidupan aslinya gak sedeket itu Ya bener Tipuan kamera Banyak lah jaman sekarang Eh Btw lu masih ngeband gak sih? Anjing Ya enggak lah Oh iya Ilusi menjadi rockstar itu udah hilang Benda keren-keren kan dia bandnya dulu Apa? Gua sempet dimasuk ke After Miles After Miles gila The Cash The Cash konsepnya Pencandaan Iya Terus tiba-tiba lu gak Cabut Gak dikasih tau Padahal mereka tetep latihan Tetep latihan Lu gak dikabarin Dengan dalih katanya jadwalnya bentrok Emang susah sih jadwal orang-orang itu ya Iya lah Gila Sekarang mau jadi bapak aja lah Udah Gua pengen undang mereka juga Tapi kayaknya gua gak akrab-akrab banget Gua whatsapp aja bayi Gua whatsapp Gua whatsapp Makanya kalo gak Sponsornya masuk dulu lah Ini ya Ini wilayah Misalnya produk lu warna merah Torna di chat warna merah Gampang Sesantai itu Brey thank you ya Brey Sama-sama Salamnya buat Sabai Salam juga buat Vio Ternyata kapan kita ketemu lagi Sekarang gua ketemu sih Pas sudah ini udah kelar Oh iya lu ketemu sama Vini gua dibawa Salam juga ya Thank you Ketemu lagi play date lagi Terakhir kemarin pas kita Makan di mana tuh ya Oh iya di Senayan ya Oh iya di Senayan Terakhir tuh Sebelum Sebelum akhirnya PSBB lagi Makan pertama kalinya Mudah-mudahan lah keadaan membaik Amin Dan kita bisa berteman secara normal Aduh Kerjaan lu juga akan menjadi sibuk lagi Amin Gua kangen Disko Pantera yang sibuk gitu loh Ya ya Karena disitu kesibukan itu gua melihat Disko Pantera bahagia Dan ingat undang dia kawinan Gak cuman kawinan lah Apa aja lah Sunat Kitan Oh iya ya Itu juga boleh Sambil naik singa kan Ya Kan musiknya boleh lebih pop Tapi kalo misalnya Tapi kalo misalnya lagu yang Tigencia Kalau kan juga bisa di remix Bueno Itu Bisa Disko Pantera tuh bisa semuanya Gue udah denger kucuran-kucuran air sama ikan mujaer. Bisa! Dia bisa kayak gitu. Jadi undang dia. Bisa, lu bisa. Harga bisa diomongin. Siap. Terima kasih ya sekali lagi. Terima kasih buat lo yang udah nyimak. Terima kasih juga. Nostalgia bareng teman di Suka Pantera gue di episode kali ini bareng Ringo Agus Ram. Sampai ketemu lagi di Nobar Teko berikutnya. Deh. Terima kasih.